Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat Yurjus anak parit dari Sabang sampai Merauke Saya doakan semoga selalu berbahagia Bersama orang-orang terkasih Dan tentu saja saya juga berdoa Semoga sahabat-sahabat semua Selalu diberikan kekuatan Dalam menjalani lika-liku kehidupan ini Pada kali ini saya akan mengajak Sahabat-sahabat semua dari Sabang sampai Merauke Untuk melihat kegiatan Tim penggerak PKK Kecamatan Gaung Bersama tim penggerak PKK desa Yang ada di Kecamatan Gaung Yang mana kegiatan tersebut dipusatkan Di Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indra Girihilir Provinsi Riau Sebelumnya tentu saja saya berharap Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar sahabat-sahabat semua Sahabat-sahabat anak parit Tidak tertinggalan informasi-informasi terbaru Dari channelnya Yurjus anak parit Lagi pula subscribe itu gratis Sahabat-sahabat semua PKK merupakan organisasi kemasyarakatan Yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan Secara umum tentunya kita tak asing Dengan sebutan ibu-ibu PKK Istilah ini sudah begitu luas Dan biasanya diasosiasikan dengan perkumpulan Para ibu-ibu yang memiliki berbagai kegiatan positif Contohnya sangat banyak sekali Mulai dari kegiatan pelatihan UKM Atau usaha kecil menengah Kemudian pengajian Sampai kepada seminar-seminar kecil Mengenai kesehatan reproduksi Keluarga berencana Kekerasan dalam rumah tangga Dan kesehatan anak Serta kegiatan positif lainnya Gerakan PKK sampai saat sekarang ini Masih dianggap sebagai salah satu gerakan yang positif Meski tidak selalu mendapat sorotan publik Namun kenyataannya Gerakan PKK inilah yang sampai sekarang Memiliki andil yang sangat besar Yang secara pragmatis mampu membantu masyarakat Terutama dalam hal keluarga Perempuan Kesehatan Dan anak Hal ini sejalan dengan nama PKK Yang punya kepanjangan yaitu Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Sahabat-sahabat semua PKK adalah gerakan yang hampir selalu dianggap Sebagai gerakan yang hanya bisa dianggotai oleh perempuan Padahal Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tak melulu harus dianggotai kaum hawas saja Gerakan ini adalah gerakan masyarakat yang berakar dari bawah Dan diharapkan bisa membantu berbagai persoalan konkret pada lapisan masyarakat PKK hadir dengan pelaku masyarakat itu sendiri Yang secara bersama-sama kemudian menyelesaikan berbagai persoalan Jadi pelakunya sebetulnya tidak mesti harus perempuan saja Laki-laki pun juga bisa ikut serta dengan berbagai program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Baik untuk isu keluarga umum maupun isu perempuan yang sifatnya khusus Seperti hak-hak perempuan dalam rumah tangga Karena pemberdayaan perempuan juga membutuhkan dukungan dari laki-laki Terutama dari para suami yang menjadi mitra para istri Sahabat-sahabat semua Karena pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga adalah gerakan yang sifatnya pragmatis Ia tidak lepas dari berbagai fungsi yang disematkan kepada organisasi PKK Kita akan melihat 10 fungsi dasar dari organisasi PKK Yang pertama itu adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila Yang kedua gotoroyong Ketiga pangan Keempat sandang Kelima perumahan serta tata laksana rumah tangga Yang keenam pendidikan serta keterampilan Ketujuh kesehatan Kelapan pengembangan kehidupan berkoperasi Kesembilan kelestarian lingkungan hidup Dan kesepuluh perencanaan sehat Sahabat-sahabat semua Sebagai sebuah gerakan yang sampai saat ini masih dikenal secara luas Organisasi PKK sebetulnya punya sejarah yang sangat panjang Awalnya PKK adalah sebuah ide yang dibangun dari seminar home ekonomik di Bogor Pada tahun 1957 Pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjuti seminar tersebut Dengan membuat pelajaran pendidikan kesejahteraan keluarga Sedangkan sebagai sebuah gerakan masyarakat Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Awalnya diinisiasi oleh istri gubernur Jawa Tengah Yaitu Ibu Isriati Monadi Yang begitu prihatin dengan kondisi masyarakat di wilayahnya Yang menderita busung lapar Inisiasi istri gubernur Jawa Tengah ini mendapat respon yang baik di Indonesia Ada pun perubahan nama PKK Terjadi pada tanggal 27 Desember 1972 Kala itu Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat kawat kepada seluruh gubernur yang ada di Indonesia Isi dari surat kawat tersebut adalah Agar mengubah nama pendidikan kesejahteraan keluarga Menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga Pada tanggal 27 Desember Pun ditetapkan sebagai hari kesatuan gerakan PKK secara nasional Organisasi PKK merupakan tonggak kemajuan ibu-ibu dan keluarga Sebagai sebuah gerakan Organisasi PKK selanjutnya bergerak pada dua dimensi secara sekaligus Yang pertama dimensi spiritual Yang kedua dimensi fisik material Dimensi spiritual terutama dalam hal sikap dan perilaku sebagai hamba Tuhan Anggota masyarakat serta warga negara yang dinamis Serta bermanfaat dengan didasarkan pada Pancasila Serta Undang-Undang Dasar 1945 Sedangkan dimensi fisik material Meliputi sandang, papan, pangan, keselempatan kerja, kesehatan, dan lingkungan hidup Yang sehat serta lestari melalui peningkatan pendidikan Pengetahuan serta keterampilan Baiklah sahabat-sahabat semua Sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke Terkhusus kepada penggerak PKK yang ada di desa Kejamatan, Kabupaten, Provinsi, bahkan nasional Mari kita ikuti bersama kegiatan Kegiatan PKK yang ada di Kejamatan Gaung Kabupaten Indera Girihilir, Provinsi Riau Dimana berpusat di desa Belantaraya Terhormat Jabat Gaung Bapak Yuliargo SP MSI Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kejamatan Gaung Ibu Asma Negeri Yuliargo SPD Yang terhormat Kepala Desa Sekejamatan Gaung Yang berkesempatan hadir pada hari ini Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sekejamatan Gaung Beserta anggota dan seluruh para undangan yang kami hormati Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Dan seluruh para undangan yang kami hormati Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton